Halo sahabat anime manga lovers, selamat datang kembali di channel cerita anime manga Masih sama gue Dana Sebelum dimulai videonya, gue mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel ini Dan nonton video-video di channel ini Dan buat kalian yang belum subscribe, yuk subscribe Di video ini kita akan bahas Son Gohan dalam film Dragon Ball Super Super Hero Film ini masuk ke dalam seri utama manga Dragon Ball Super yang menceritakan Gohan yang mencoba menyelamatin anaknya Pan yang diculek oleh pasukan Red Tribune Dan mencoba melindungi bumi dari musuh terkuat di film ini yaitu Cell Max Buat kalian yang udah nonton filmnya, share kesan kalian tentang Gohan dalam film tersebut di kolom komentar ya Cerita ini dimulai dengan Magenta yang merupakan presiden dari perusahaan farmasi Red Yang ingin membangkitkan kembali pasukan Red Tribune dengan merekrut Dr. Hido, cucu dari Dr. Gero Mereka ingin menciptakan android terkuat untuk membalas dendam kepada para Z-Factors Kemudian kita disuguhkan dengan pelatihan Pan yang merupakan anak Gohan yang udah berumur 3 tahun lagi latihan dengan Piccolo Setelah mereka istirahat, Pan menanyakan kepada Piccolo apakah ayahnya bisa lebih kuat dari kakek kalau latihan Piccolo pun menjawab, ia gak begitu yakin Pan melanjutkan kalau ia belum pernah melihat ayahnya bertarung Piccolo merespon kalau saatnya tiba ia akan bertarung Menarik melihat percakapan Pan dengan Piccolo di mana Pan ingin melihat ayahnya bertarung dan jadi lebih kuat bahkan lebih kuat dari kakeknya Kemudian Piccolo diminta Fidel untuk menjemput Pan ketika pulang sekolah Karena Fidel gak bisa, sedangkan Gohan udah berhari-hari gak keluar kamar karena lagi sibuk mempersiapkan laporan penelitiannya yang akan dia presentasikan Sikap Gohan ini sama aja kayak Goku yang bodoh amat sama keluarganya Bedanya, Goku bodoh amat karena latihan dan gelut, sedangkan Gohan karena penelitian Sebelum Piccolo menjemput Pan, ia nyempetin untuk mampir ke rumah Gohan untuk melihat Gohan Lagi ngapain sih bapak-bapak sayang satu ini? Piccolo menyapa Gohan dan Gohan minta maaf soal mereka yang gak bisa jemput Pan dan mesti ngerepotin Piccolo Gohan menjelaskan kalau ia lagi nulis laporan tentang semut di pulau selatan yang jika dalam bahaya Akan bersinar dan berubah yang mirip dengan super sayang Piccolo merespon dengan marah Apakah penelitianmu lebih penting dari menjemput anakmu sendiri? Sambil nilai nafas, Piccolo meminta Gohan untuk latihan sekali-sekali karena gak tau kapan bahaya akan datang Gohan menjawab dengan enteng, emangnya masih ada? Lagian kalau masih ada, kan ada ayah dan Bejita Belum sempat selesai menjawab, Piccolo ngetes Gohan dengan menyerang Gohan Gohan berhasil menahannya namun gak bisa menahan serangan yang kedua Piccolo kemudian mengganti pakaian Gohan dengan pakaian yang sama dengan Piccolo yang membangkitkan kenangan jaman dulu Gohan ngedubel karena kalau kayak gini ia gak akan bisa kerja Piccolo mengatakan jalan ngedubel dan ia pun pergi menjemput Pan Sementara itu, pasukan retribuan yang baru terbentuk mengirim Gamma 2 yang merupakan maha karya dari Dr. Edo Untuk ngetes kekuatan Piccolo Di sangat telah kalah, Gamma 2 balik ke markas dan diikuti oleh Piccolo untuk memata-matai Ia mendengar bahwa mereka gak dapat melacak keberadaan Goku ataupun Bejita Dan memutuskan untuk menarkitkan Gohan Mereka berencana untuk menculik putrinya untuk menariknya ke markas agar dapat bertarung dengan Gamma dan mengalahkannya Piccolo yang mendengar hal itu bergabung dalam penculikan tersebut Singkat cerita, Piccolo akhirnya berhasil membawa Pan dan Pan berpura-pura diculik untuk membuat Gohan keluar dan agar mereka bisa mengalahkan Gohan Tapi Pan ragu karena ayahnya sibuk, apakah ia akan datang menolong? Piccolo menjawab, kalau gak datang ia akan dihajar Kemudian Piccolo yang masih nyamar sebagai prajurit tertribun bersama dengan seorang prajurit lainnya pergi ke rumah Gohan Prajurit tersebut mengancam Gohan untuk ikut dengannya Namun ketika ditunjukkan rekaman video Pan, Gohan marah dan berubah menjadi super saiyan yang menghancurkan tanah sekitar yang menyebabkan rumahnya tenggelam Prajurit tertribun tersebut mengatakan Pan baik-baik aja dan meminta Gohan untuk tenang dan ikut dengannya Gohan mengancam kalau sampai terjadi apa-apa dengan Pan, nyawanya si prajurit jadi taruhannya Gohan tiba di markas dan melihat Pan di menara Ia langsung terbang menuju ke arahnya namun dicegat oleh Gamma 2 Dr. Hado memberitakan Gamma 1 untuk menantangnya dan keduanya pun bertarung Gamma 1 melancarkan tendangan api yang berhasil ditahan Gohan namun tanahnya jadi hancur Gohan nyerang Gamma 1 namun ia kesulitan untuk menyentuh Gamma 1 dan bahkan Gohan diserang balik dan dilempar oleh Gamma 1 Kemudian Gohan berubah menjadi super saiyan Walaupun awalnya bertarung dengan cukup seimbang namun tetap aja gak cukup kuat melawan Gamma 1 dan Gohan berhasil didesak lagi Mengetahui bahwa Gohan membutuhkan dorongan ekstra, Piccolo yang masih nyamar mengangkat Pan dan membuatnya berteriak kesakitan Gohan yang melihat perlakuan para jurid itu kepadapan menjadi marah yang kemudian membuatnya berubah menjadi wujud ultimate-nya Dan Gohan pun melanjutkan pertarungan melawan Gamma 1 Sekarang Gohan mampu menguasai pertarungan, Gamma 1 berhasil didesak oleh Gohan Pertarungan pun terjadi antara Piccolo dengan Gamma 2 Piccolo yang juga awalnya terdesak tiba-tiba berubah menjadi orang dan berhasil membalikan keadaan balik nyerang Gamma 2 Merasa udah kalah, Magenta dan Karmin pun kabur namun dialingi oleh Pan Kemudian Pan ditembakin oleh Karmin yang dibalas oleh Gamma 2 Gamma 2 menyadari bahwa mereka berada di pihak yang salah Pan menendam muka Karmin, meninju perutnya dan ia pun terjatuh Akhirnya pertarungannya pun dihentikan Sayangnya, Magenta dalam momen terakhirnya berhasil melepaskan Selmex dan Selmex mulai ngamuk Piccolo memberikan Gohan kacang Senzo namun secara gak sengaja ia kehilangan kacangnya karena gak pake kacamata Gohan pun bertarung tanpa memulihkan tenaganya Gohan berubah menjadi Super Saiyan dan bertarung menghadapi Selmex bergabung dengan Piccolo, Gamma 1 dan Gamma 2 Dan juga dibantu dengan Goten, Trunks dan Android 18 yang juga datang Mereka semua menyerang Selmex namun gak ada yang mempan Gamma 1 mengatakan untuk serang kepalanya karena itu adalah kelemaannya Namun dengan menyerang kelemaannya akan memicu ledakan di dalam tubuhnya Sampai pada Piccolo berhasil menembakkan bola energi ke arah kepalanya Namun malah gak mempan dan membuat Selmex teriak-teriak dan mengeluarkan sinar laser yang menghancurkan segalanya Sinar laser itu sampai ke tempat Bulma, Krillin, dan Pan yang membuat Pan terpisah dengan Bulma dan Krillin Pan berlari karena tanahnya mulai hancur dan Krillin nyuruh Pan untuk terbang Pan yang belum bisa terbang berusaha lari dan di saat-saat terakhir akhirnya ia bisa terbang Piccolo yang jadi orange Piccolo dan jadi raksasa berhasil menjatuhkan Selmex Gohan memuji Piccolo dan berpendapat mungkin Piccolo bisa mengalahkannya Piccolo menjawab gak mungkin, ini hanya gertakan aja kekuatan yang gak jauh berbeda dengan sebelumnya Piccolo memberikan kacang Senzu yang belum ia makan kepada Gohan Piccolo nyuruh Gohan untuk memakannya Dengan sekejap kekuatan Gohan pulih dan berubah jadi ultimate Piccolo mengatakan untuk percaya pada dirimu sendiri dan keluarkan semua kekuatanmu Kalau kau serius, kau akan jadi yang terkuat di dunia Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sesungguhnya dan gunakan untuk menyelamatkan dunia Kemudian Selmex nyerang mereka berdua dan Piccolo dan Gohan kerjasama untuk mengalahkan Selmex Walaupun dengan ultimate Gohan dan orange Piccolo, mereka masih kesulitan melawan Selmex Piccolo mengumpulkan semuanya dan mengatakan secara langsung kepada Gohan Kalau ia akan menjatuhkan Selmex ke tanah dan nyuruh Gohan untuk menggunakan kamehameha atau apapun itu Dengan sekuat tenaga untuk pecahkan kepala Selmex Kemudian Piccolo kembali lawan Selmex Namun Piccolo malah diserang terus menerus oleh Selmex Gohan yang melihatnya disuruh menjauh dan fokus pada akinya Piccolo yang gak mampu nyerang malah dihajar terus menerus oleh Selmex hingga babak belur Gohan yang melihat Piccolo terus dihajar ingin menolongnya Tapi Piccolo bilang gak usah, karena ia pasti akan menghentikan Selmex Piccolo dihajar dan ditembaki secara langsung terus menerus hingga akhirnya terjatuh di tangan Selmex Gohan yang melihatnya cuma bisa diam terpaku Dan ketika Gohan melihat Piccolo gak sadarkan diri Tiba-tiba garis merah muncul di belakang Gohan dan Gohan tiba-tiba menjadi sangat marah Matanya berubah jadi merah dan teriak mengeluarkan ruangan energi yang besar Wujud baru Gohan muncul yaitu Gohan Beast dengan rambut abu-abu dan lebih panjang dari sebelumnya Gohan juga dikelilingi pancaran listrik punggu di sekitarnya Selmex yang melihat Gohan berteriak dan nyerang Gohan namun gak mempan Gohan balik nyerang Selmex dengan tendangannya dan membuatnya mental jauh Kemudian Selmex mengumpulkan kekuatan membuat bola besar untuk menghancurkan semuanya yang direspon dengan senyum oleh Gohan Piccolo yang kembali sadar mengikat Selmex dengan tangan panjangnya agar gak gerak Gohan mulai mengumpulkan energinya untuk serangan terakhirnya menggunakan makan Kosapo Selmex yang mengetahui itu berusaha untuk kabur namun ditahan oleh Piccolo dan Piccolo bilang ke Gohan untuk segera tembak Gohan pun menembaknya dan tembakannya itu mengenai tepat di kepala Selmex dan menghancurkannya Selmex pun langsung gak aktif dan terjatuh Gamma 1 mengatakan untuk segera menjauh karena Selmex akan meledak dan Selmex pun meledak Pan yang selamat turun dari kapal bumah dan mencari ayahnya Sempat bingung dengan penampilan ayahnya dan Piccolo Keduanya kemudian berubah ke wujud normalnya Pan langsung lari ke arah Gohan dan memeluknya Piccolo menanyakan kepada Gohan teknik terakhirnya tadi Gohan menjawab Itu adalah makan Kosapo Piccolo tanya lagi Kapan Gohan mempelajarinya dan dijawab oleh Gohan kalau ia latihan secara diam-diam Piccolo pun memuji serangan terakhir Gohan tadi Dalam kondisi yang kurang tepat Pan masih sempat-sempatnya ingin memamerkan kepada Piccolo kalau ia udah bisa terbang Itu tadi perkembangan Gohan di film Dragon Ball Super Super Hero Gohan yang sibuk dengan penelitiannya sampai-sampai gak peduli dengan anaknya dan ia juga udah gak pernah latihan lagi tiba-tiba diberikan ujian yang berat Pan diculik yang membuat Gohan harus menolongnya Gohan yang tadinya cukup mulai kembali mendapatkan kekuatannya hingga melawan monster terakhirnya yaitu Selmex Gohan juga mendapatkan wujud baru yaitu Gohan Beast Yang ia dapatkan ketika melihat Piccolo yang babak belur gak sadarkan diri Gimana nih menurut kalian mengenai wujud baru Gohan Beast? Suka gak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa like dan share videonya Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan loncengnya Agar gak ketinggalan video-video dari gue Terima kasih udah menonton Gue Diana pamit Sub indo by broth3rmax